Terima kasih lor Masih menyaksikan Borgol Bersama saya Bang Jack Yang depan tahun terakhir Akibat arus pendek listrik 4 unit rumah di kawasan padat Penduduk RT09 Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur Ludes terbakar Sebagian rumah yang terbuat dari Bahan semi permanen membuat api dengan cepat Menghanguskan rumah korban Kita harus hati-hati dan lebih waspada Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jack Beginilah detik-detik video amatir Milik warga saat 4 unit rumah Di kawasan padat penduduk Di RT09 Kelurahan Kasang, Kecamatan Timur Ludes terbakar pada Selasa sore Material bangunan yang mayoritas terbuat Dari kayu semi permanen Dan berada di lokasi padat penduduk tersebut Membuat petugas pemadam kebakaran Kesulitan saat memadamkan api Di lokasi kejadian Salah seorang warga, Sakti mengatakan Kebakaran tersebut bermula dari Salah satu rumah warga yang dalam keadaan kosong Karena ditinggal penghuninya Akibat dari kebakaran tersebut 4 unit rumah Ludes terbakar Abis doang? Aku belum kumpul datar lagi Besar api Besar Waktu kejadian ada yang punya rumah? Yang punya rumah ada ado Ada berapa rumah yang terbakar bang? Berapa rumah? Berapa rumah disitu dia? Empat ya? Ini habis semua bang ya? Habis Ada yang diselamatkan bangun para? Tidak ada Habis semua Terus kalau yang ini bang? Ada yang terluka atau gimana? Tidak ada Bang ini rumah sendiri, rumah pribadi atau? Rumah sendiri Empat ya? Iya Sementara itu Kadis Damkar Kota Jambi Firiadi mengatakan Akibat lokasi kebakaran berada di tengah permukiman warga Sempat membuat petugas kesulitan memadamkan api Beruntung tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut Informasi kebakaran terhadap Pak RT RT 9 Kelurahan Kasang Jaya Kelurahan Kasang Kelurahan Kasang Untuk Arwanda pertama Empat menit sudah tiba di lokasi dan melakukan operasi madaman Dan ini kebetulan rumah Kayaknya tidak dihuni Tinggal dan rumah papan Jadi memang api juga menyambar ke pembunan di sebelah Padat penduduk ya Pak? Kalau kita lihat sangat padat Rumah sangat rapat Alhamdulillah yang terbakar habiskan dua rumah Ini sudah dikena api tapi bisa kita selamatkan Kemudian yang di belakang Itu juga bagian dapur sudah kena sebagian Tapi bisa kita selamatkan Jadi untuk total itu ada empat rumah Bukan sementara ini harus diberikan listrik Karena ini rumah informasi dari warga Itu kosong tidak ada penghuni Kerugian atas kebakaran ini ditaksir hingga ratusan juta rupiah Dimas Ancaya, Jek TV, melaporkan